Perempuan mau di sekolah nggak? Harus Wah, langsung ngegas Kenapa harus? Ini jawabnya sudah kayak guru loh ini Saya tadi kayak muridnya kan loh Kamu tahu nggak pendidikan itu pendidikan Terima kasih telah menonton Judulnya Pak Ganjar Mewujudkan Indonesia emas Berarti Indonesia itu belum menjadi emas Yang akan mengemaskan insya Allah Pak Ganjar Tetapi kemudian inti selaturahim adalah Mempererat, mempertegu hubungan hukukul adam Hubungan antar manusia, antar sosial Dan ini 90% Ahkamu syariah adalah hukukul adam Maka sangat tepat sekali Ketika kemudian diadakan seminar Yang kemudian bisa menghadirkan Pak Ganjar Dan beliau berkenan bisa meluangkan waktunya Yang kemudian pesantren Ini satu anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik terima kasih Saya boleh berdiri ya Menurut audiens yang hari ini hadir Kira-kira di 2045 Kok 2045 ya Pak Jokowi ya cerita 2045 Semua orang cerita 2045 Sebenarnya di 2045 itu ada apa? Ada yang berani menjawab? Angkat tangan Saya mau prioritaskan perempuan dulu Angkat tangan yang tinggi perempuan Angkat tangan yang tinggi gak boleh turun Oke yang pakai kacamata belak Oh gak jadi Angkat tangan yang tinggi Oke Anda mbak Boleh kesini Iya ya Anda Iya ya Sini 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 Iya sini Iya kesini Nanti kita rasakan Kita rasakan sebenarnya apa yang disiapkan atau dipikirkan Yang dipikirkan oleh para santri Yang dipikirkan oleh anak bangsa terhadap Indonesia di 2045 Nanti kita akan dengarkan Kenapa yang saya panggil perempuan dulu Karena dalam dunia pendidikan itu laki-laki perempuan sama saja Sini sini Ya Dalam jabatan publik laki-laki perempuan sama saja Yang berbeda adalah Basul Masail nanti itu tadi Tadi ketua panitianya mana ya Gus? Ya Gus ya Yang paling penting yang itu Itu yang tidak bisa itu Karena menstruasi hanya dimiliki oleh perempuan Itu kodrat Tapi jabatan publik Ya Kalau guru dipondok pesan dan Pak Kiai Bu Nyai juga sama Sama-sama Namanya siapa? Loh kok ketawa? Namanya Inayatu Sulaimah Mondok disini Sekolah disini Oh sekolah dimana sekolahnya? Di Mantiga Cirebon Mantiga Cirebon Oh supporternya ya Mbak Inayah Dari Mantiga Cirebon Di 2045 Tukang angkanya disebut ada apa itu? Seringkali saya dengar Akhir-akhir ini ya Pak Apalagi kebetulan saya sudah Alumni di Sudah lulus? Ya sudah lulus Di 2045 itu tahun apa itu? Tahun dimana Indonesia Menginjak usia satu abad Stop Jawaban langsung tepat Indonesia satu abad Kira-kira kenapa orang menyebut Satu abad itu penting? Kemarin NU sudah satu abad Kira-kira Kenapa orang berpikir kok satu abad itu menjadi penting? Oh sebagai anak muda Sebagai anak bangsa Ada apa rupanya? Satu abad adalah Umur atau usia yang Apa ya? Dalam prosesnya itu sudah melewati berbagai Macam proses yang panjang Jadi Ketika usia satu abad Berarti kita punya Mindset yang sudah berkembang Mindset yang harusnya sudah Luas gitu Pak Jadi kalau usia satu abad Harusnya kita Sebagai negara Misal Kita harus bisa menjadi negara yang Jauh lebih berkembang gitu Daripada sekarang Ini lulusan Madrasah Alia Gak kalah sama SMA SMK Perguruan tinggi Agak jarang loh Mbak Agak jarang saya bisa mendapatkan Penjelasan seperti Mbak Inayah Runtut Keren Visioner Dan paham akan Imajinasi masa depan Tenang Kok Tenang Mbak Inayah sebagai anak muda Wah ini penting ini Sebagai anak muda Ada gak sesuatu yang dikira-kira 100 tahun Indonesia Merdeka itu yang Ini sudah sesuai dengan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Apa belum ya? Masyarakat adil Makmur Sejahtera Udah apa? Belum kira-kira yang kurang apa? Coba Cita-cita kemerdekaan Indonesia kan tercantun Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar ya Pak? Yang pertama Mencerdaskan kehidupan bangsa Ya Keren Yang kedua Yang kedua Mencerdaskan kehidupan bangsa Menertibakan dunia Eh menertibkan Perdamaian dunia Perdamaian dunia Oke Daripada ingat-ingat sulit Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Kira-kira Sudah dicerdaskan Apa belum? Dan menurut Mbak Inaya Kira-kira Apa sih hari ini yang masih jadi masalah? Menurut saya dari Sudut pandang dulu Sudut pandang warga Indonesia gitu loh Pak Kadang kayak misalnya nih Apa namanya tentang Pendidikan itu masih Misalnya di daerah Beberapa daerah Misalnya di pesisir gitu Masih terbelakang gitu Pak Pemikiran bahwa Pendidikan itu ya sangat penting Apalagi pendidikan karakter Terus pendidikan tentang Prilaku, budaya, dan segala macam Itu penting gitu loh Dan kadang ada Masih banyak Di Indonesia Khususnya Misalnya di daerah pesisir Itu sering ditemukan bahwa Apa namanya penduduk di sana Masih berpikiran bahwa Pendidikan itu masih terbelakang gitu Pak Oke Karena dianggap secara mindset Iya penting tapi gak mau sekolah Iya penting tapi gak ada fasilitas Iya penting tapi aksesnya sulit Ini gambarannya Saya mau tanya Perempuan mau di sekolah gak? Perempuan harus sekolah apa? Harus Wah langsung ngegas Kenapa harus? Karena menurut saya Perempuan juga punya hak yang sama Seperti laki-laki Kita punya hak untuk berpendidikan Kita punya hak untuk berperan di masyarakat Kita punya hak untuk Terjun ke masyarakat Dan kita punya hak untuk Misal walaupun kita akan menjadi seorang ibu Ibu kan adalah pencetak generasi bangsa kan Pak Jadi seorang ibu juga harus punya pemikiran yang luas dan juga pendidikan yang tinggi Ini jawabnya sudah kayak guru loh ini Saya tadi kayak muridnya kamu tau gak pendidikan itu Kira-kira saya bayangkan begitu Ini keren betul ini Kok ya dapet ya Ini Para sesepuluh ini berbangga lah Ada anak hebat yang hari ini bisa menjelaskan dengan bagus Ini pertanyaan terakhir Pendidikan, mindset, perempuan harus Tapi Mbak Inaya Banyak loh perempuan muda itu dikawinkan usia dini 15 tahun kawinkan 14 tahun kawin Kira-kira kenapa ya Kok banyak perempuan yang menikah di usia dini Ini kan ya mentalnya mungkin belum siap Fisiknya belum siap Mbak sekolah tinggi-tinggi Itu kira-kira kenapa sih Pertama yang saya temui Beberapa misal di daerah sekitar saya tuh Pak Ada memang teman saya misalnya menikah di usia muda Karena tuntutan dari keluarga Misalnya ekonomi yang kurang bercukupan Jadi dirasa bahwa pernikahan itu Karena kan disini budaya kalau misalnya menikah Berarti yang menafkahi adalah suaminya Jadi orang tuanya itu berpikir bahwa dengan menikah Berarti anaknya ini akan tercukupi gitu Akan dibiayai sama suaminya Itu kebanyakan kayak gitu Tapi bisa juga dari mindset sih Pak Karena sebenarnya kan kayak tadi Yang dipikirkan orang tuanya itu solusinya hanya satu-satunya yang menikah Padahal masih banyak gitu Solusi-solusi yang lain Yang bisa bukan hanya itu gitu Untuk memutus apa namanya Perekonomian yang sulit Tepuk tangan dan seneng aku ini Ini saya Bapak Ibu mohon maaf Kalau kita punya generasi muda kayak gini 2045 tidak sulit untuk mencapainya Kita akan dapat Kita akan dapat emas betulan Saya mau kasih Hadiah apa ya ini ya Usia berapa Mbak Inayah Sekarang 19 tahun 19 Pilihannya 4 kali Pilihannya 4 kali ya Mau saya kasih Suka baca enggak Suka baca Baca buku Lumayan Lumayan enggak Lumayan suka Oh lumayan suka Biasanya lumayan enggak Tapi jarang Tapi jarang kelihatan Mau buku apa handphone Yang mau saya kasih itu ini Kok semua ada Buku atau handphone Alah kamu enggak usah ikut-ikut Yang mau dikasih ini kok Untuk sekarang sih Handphone Pilihan pertama Masih ada Kenaikan kelas Sambil ujian sikap mental Handphone apa sepeda Sepeda saya sudah punya Sepeda saya sudah punya Jadi apa Handphone aja Handphone Handphone apa laptop Handphone apa laptop Kebetulan laptop Laptop juga sudah punya si pak Jadi yang sekarang dibutuhkan Handphone kebetulan sudah Rusak Handphone nya sudah rusak Yang enggak usah gini-gini rusak Ya kan Malu papa Malu Apa Handphone 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 Smartphone pak Smartphone Oh maunya tetap smartphone Kita kasih smartphone Kalau begitu Ya Tepuk tangan buat mbak Inaya Ya Belajar yang semangat Ya Siap bapak Kuliah Kuliah Dimana Di YIN Sya Nurjanti Cierbon Oh Pantes tambah Pinter Tepuk tangan dong Makasih ya mbak Inaya Oke Ya Oh iya 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 Di YIN lho mbak Aduh beruntung sekali ya Siapa yang Mohon maaf kalau ada keturangan Mudah-mudahan bisa menjelaskan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemahin começa Semua Semua Only Be Cross Tahitulah K up Memã K Jika Som Jika 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 K Jika 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 Terima kasih telah menonton!